Halo Sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Irlangga ya Hari ini Dapur Irlangga membagikan tutorial cara membuat puding roll coklat dan pandan yang lembut dan enak banget Puding yang satu ini sangat cocok disajikan pada saat acara arisan atau momen penting keluarga Sobat tercinta ya Selain bentuknya unik dan sangat cantik, puding ini memiliki rasa yang lezat dan manisnya pun juga pas banget Nah Sobat yang penasaran dengan puding roll coklat ala Dapur Irlangga, tonton videonya sampai habis ya Langkah yang pertama, siapkan bahan untuk puding coklatnya terlebih dahulu ya Sobat Untuk bahan yang pertama, siapkan 15 gram bubuk agar-agar nutrijel coklat 100 gram coklat batang 75 gram gula pasir 2 sendok makan tepung maizena Kemudian 700 ml air santan Langkah berikutnya, siapkan panci atau wajan Lalu masukkan gula pasir, tepung maizena, bubuk agar-agar, dan coklat batang Setelah itu, tuang air santan sedikit saja, lalu campur bahan tersebut sampai licin ya Sobat Setelah adonan agar-agar licin, tuang air santan tadi semuanya Masak di atas sapi kecil, sambil diaduk terus-menerus sampai mendidih Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah agar-agar benar-benar mendidih Segera angkat dan matikan kompornya Langkah berikutnya Siapkan gelas panjang dan ukurannya Lebih kecil dari gelas utama seperti ini Kemudian Segera tuang agar-agar coklat yang sudah dimasak Tadi ke dalam gelas Dalam keadaan masih panas ya sobat Selanjutnya dinginkan agar-agar ini Selama 3 jam Untuk membuat puding pandangnya Siapkan 15 gram nutrijel pelai 200 gram gula pasir 3 sendok makan susu kental manis 60 gram margarin Perisa pandang secukupnya Sendok nutrijel secukupnya Kemudian 700 ml air Langkah berikutnya Siapkan panci atau wajan Lalu masukkan gula pasir Kemudian bubuk nutrijel Margarin Lalu tuang susu cair Jangan lupa tuang perisa pandang secukupnya ya sobat Selanjutnya Tuang air sedikit demi sedikit Sambil diaduk terus menerus Sampai adonan agar-agar licin Jangan lupa tuang setelah adonan agar-agar licin seperti ini masak di atas sapi kecil sampai mendidih setelah mendidih, segera angkat dan matikan kompornya dalam keadaan masih panas, masukkan cendol nutrijel tadi lalu campur sampai merata untuk cetakan utamanya, siapkan gelas minum yang lebih besar dari gelas puding coklat tadi ya berikutnya, tuang puding pandang sedikit terlebih dahulu lalu masukkan puding coklat yang sudah didinginkan tadi untuk mengeluarkan puding coklat ini, masukkan cendol lalu tekan dan keluarkan puding dari gelas agar puding pandan bisa tertata rapi pasang dua sumpit seperti ini ya sobat setelah itu, tuang puding pandan kembali lalu goyang-goyangkan dan keluarkan sumpit dari gelas ya berikutnya, diamkan puding ini sampai benar-benar dingin setelah puding benar-benar dingin seperti ini lalu keluarkan puding dari gelas dan puding siap dipotong dan disajikan ya sobat untuk rasa puding ini sangat lezat banget dipadukan rasa coklat dan sedikit gurih yang berasal dari margarin membuat puding ini terasa begitu istimewa semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya selamat mencoba terima kasih ya sobat